Al-Fatihah Esok ataukah nanti Ampuni semua salahku Lindungi aku dari segala fitnah Kau tempatku meminta Kau beriku bahagia Jadikan aku selamanya Ambamu yang selalu bertanggungan Ampuniku ya Allah Yang sering melupakanmu Saat kau lupakan karunyamu Dalam sunyi aku bersungu Ampuniku ya Allah Yang sering melupakanmu Selama kau lupakan karunyamu Dalam sunyi aku bersungu Padamu Anin bilang Kau sebentar lagi Dia akan jadi ibu tiri Anissa Padahal Anissa gak mau punya ibu tiri Anin juga bilang Kau semua ibu tiri itu jahat Pokoknya nanti ma Kalau Renata sudah mendidihnya Irishan Renata akan menyuruh semua pelayan Untuk memasang perangkap tikus Di setiap sudut ruangan Agar tidak ada seikur tikus pun Yang bisa masuk ke rumah Renata yang mewah Semoga itu semua jadi kenyataan sayang Kapan ya ayah sama ibu tiri kamu itu mau nikah? Pasti kamu udah gak sabar lagi ya Pingin dipukulin sama ibu tiri gitu Iya Terus kalo ayah kamu sama ibu tiri yang jahat itu menikah Undang-undang kita dong Kan aku juga mau tau Gimana sih ibu tiri kamu yang jahat itu Iya kenalin kak kita ya Gimana sih Gimana sih Ya! Jara! Ayuh, berikir! Berikir! Anissa itu! Jangan ratu! Baratnya perotong! Berikir! Jangan ratu! Astaghfirullah, Anissa! Memoteng! Anissa kenapa seperti ini? Waduh, Umi! Kenapa fitnah? Mamang! Waktu Mamang lihat Anissa, emang udah jatoh! Eh, pas dilihat lagi, palanya emang udah bocor! Kalau kagak percaya, tanya dah sama Anissa! Emang bonteng? Umi nggak fitnah sama bonteng kok? Biar Aisyah lihat ya kepalanya! Aduh, Umi! Lebih baik Anissa segera dibawa ke rumah sakit! Takutnya ada pendarahan! Setelah itu, biar Aisyah yang bawa pulang Anissa ke rumahnya! Ngejelasin dengan keayahnya Anissa ya! Umi! Kepala Anissa sakit banget! Ini gara-gara Andin! Tadi Andin ngedekin Anissa! Terus Anissa kejar! Tiba-tiba lampinnya basah! Anissa kepeset! Ya sudah! Sekarang kamu ikut aja ustazah ya! Nanti biar Umi yang ngomong sama Andin ya! Tiba! hstah! Lepas kia! Tiba-tiba! Tiba-tiba, Tthуб! Ya, ada apa? Tumbe nelfon. Em, sorry nih, ganggu. Kamu lagi sama Mas Irsyad nggak? Iya, aku janjian makan siang ke Medesad. Tapi dia belum datang tuh. Emang kenapa, Tas? Gini loh, Ta. Aku titip pesen aja sama kamu. Kalau nanti kamu udah ketemu sama Mas Irsyad, dia suruh cepet-cepet pulang aja. Soalnya Anissa lagi sakit, Ta. Kepalanya bocor. Dan sekarang, badannya lagi panas. Tolong banget ya, Ta. Ya ampun, kok bisa kayak gitu sih? Oke, nanti kalau saya udah ketemu sama Irsyad, saya langsung juri dia pulang ya. Taskiah, salam buat Anissa ya. Semoga dia cepet sembuh. Iya, makasih banyak loh, Ta. Assalamualaikum. Akhirnya tuh anak bandel kena batunya juga. Resain. Mudah-mudahan sakitnya dia parah. Sampai akhirnya, dia nggak bisa keluar rumah lagi untuk gangguin aku sama Irsyad. Sayang. Hai. Kamu udah lama? Lumayan. Sayang, kita langsung pesen makanan aja ya. Ah, iya. Ah, layan. Tadi siang, Anissa kepalanya bocor karena terperleset. Sepertinya ada yang sengaja menyiram lantai itu. Sekarang kalian harus jujur, katakan siapa yang melakukan itu. Ayo, katakan siapa. Kalau kalian tidak ada yang mau ngomong, Umi akan skor sekalian semua. Umi, Umi. Umi, jangan, Umi. Jangan skor seandien. Umi, kalau Umi skor seandien, Mama sama Bapak Andien bakal ngamuk. Lagian, Andien nggak salah ya? Salah itu mereka bertiga, Umi. Andien, kok kamu malah nuduh kita bertiga sih? Padahal kan yang nyuruh nyiram lantai itu kamu. Iya, Umi. Ini semua idinya Andien. Andien yang nyuruh kita ngerjain Anissa. Boong, Umi. Mereka semua boong. Eh, kamu udah hasil. Bener, bener. Bener, bener. Kamu yang nuduh kita. Fitnah. Sudah, sudah. Sudah diam semuanya. Jangan saling menyalahkan. Kalian semuanya salah. Karena kalian sudah sekongkol untuk mengerjai Anissa. Kasihan kan Anissa. Kepalenya bocor. Sekarang harus dirawat. Gara-gara kalian, Anissa tidak bisa mengikuti pelajaran. Kan Umi udah berkali-kali. Bilang sama kalian, jangan berkelahi. Kalian tuh harus saling menyayangi. Mudah-mudahan, hukuman kali ini, kalian akan menjadi kapok. Dan kalian akan mau bersahabat kembali dengan Anissa. Sekarang, kalian harus membersihkan lantai. Dan kalian akan diawasi oleh Mang Bonteng. Umi, jangan Umi. Andin mohon, Umi, jangan. Tidak bisa. Sayang, abis ini kita nonton, yuk. Ah, kayaknya gak bisa deh, sayang. Soalnya aku ada meeting jam 3. Gimana kalau nontonnya lain kali aja? Masya Allah, aku kok bisa lupa ya mau telepon ke rumah. Padahal aku kan menyuruh pembantu aku buat ngambil jas di laundry. Sebentar ya. Sayang, kayaknya yang phone aku ketinggalan dari kantor. Aku boleh menjemhin phone kamu gak? Ah, sayang, nelpon ini nanti aja, sayang. Aku gak mau loh. Kamu makan siangnya keganggu cuma gara-gara urusan laundry, ya? Kalau nanti-nanti aku bisa lupa. Lagian telepon ke rumah kan gak lama. Aku telepon sekarang aja ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Mas tuh dimana sih? Ah, Taski ya? Aku lagi makan nih sama Renata. Mas, Mas tuh kenapa gak pulang? Anissa kan lagi sakit, kepalanya tuh bocor. Apa? Anissa kepalanya bocor? Aduh, Mas. Tadi tuh aku udah ngasih tau Renata untuk Mas cepet-cepet pulang kesini. Eh, Mas gak pulang-pulang. Emang ada datang gak ngasih tau Mas apa? Yaudah, yaudah. Taski ya, aku akan pulang sekarang. Assalamualaikum. Ah, Ren, kamu tuh bener-bener keterlaluan ya? Anak aku sakit. Kamu kok gak bilang sih sama aku? Ini kan masalah yang penting, Renata. Ah, sayang, tadi waktu kamu datang kesini, kamu langsung pesen makanan kan? Jadi aku lupa bilang semua sama kamu. Masa kamu masalah sepenting ini bisa lupa sih? Aku pulang sekarang. Sayang. Anissa lagi, Anissa lagi. Selalu gara-gara dia. Selama di pesantren, seharusnya anak saya berada di bawah penguasaan Ustaz Aisyah. Tapi kenapa kepala anak saya bisa bocor seperti ini? Itu artinya, orang-orang di pesantren semuanya gak ada peduli dan keselamatan anak-anak. Kau sempat ku meminta, alpareku. Sayang, sayang maafin ayah baru pulang ya. Gak apa-apa kok ayah. Lagian Anissa tahu. Ayah, banyak kerjaan, sibuk. Lagian kan udah ada yang nemenin. Ustaz Aisyah. Ustaz Aisyah, selama di pesantren, seharusnya anak saya berada di bawah penguasaan Ustaz Aisyah. Tapi kenapa kepala anak saya bisa bocor seperti ini? Itu artinya, orang-orang di pesantren semuanya gak ada peduli dan keselamatan anak-anak. Dan Ustaz Aisyah gak becus ngerawat anak saya. Maafin saya, Pak. Ini memang kelelayan saya dan semua orang bertanggung jawab di pesantren. Tapi insya Allah, kami gak akan pernah mengolengi lagi. Ayah! Jangan nyalain Ustaz Aisyah dong! Selama ini, Ustaz Aisyah itu baik banget sama Anissa. Dia terus manjain Anissa perhatian. Jadi ayah jenuduh sebarangan ya. Selama ini pas ayah tinggal di luar negeri, Anissa udah nganggep kalau Ustaz Aisyah menggunakan Anissa sendiri. Terus kali, Gus ayah. Ustaz Aisyah, maafin ayah Anissa ya. Ustaz Aisyah, maaf ya tadi saya udah berpikir macam-macam sama Ustaz Aisyah. Saya tadi begitu panik dan tegang. sehingga saya gak berpikir panjang. Sekali lagi saya minta maaf. Gak apa-apa, Pak. Saya bisa maklum. Gitu dong! Baru itu ayah Anissa. Sekarang ayo jam berantem lagi ya semua usaha Aisyah. Anissa senang kalau ayah gak berantem. Iya, sayang. Masya Allah. Sekarang jam berapa? Maaf, Pak. Saya mesti pamit. Ah, yaudah. Teman-teman, sekarang kan Anissa lagi sakit. Iya. Gimana kalau kita datang ke rumahnya, junggukin dia? Iya, aku setuju banget. Anissa pasti senang deh. karena kita datang ke rumahnya dan rasa sakitnya Anissa pasti hilang. Apalagi kalau kita datang untuk menghiburnya. Iya gak? Setuju kan? Aku setuju. Ngapain sih mereka junggukin si Anissa? Anissa sakitnya juga gak parah-parah banget kok. Mendingan sekarang aku kasih tau Anissa aja deh. Mas Hirsyad, mau kemana? Anissa kan masih sakit, Mas. Anissa tuh maksa minta diajak jalan-jalan taman bermain. Lagian sekalian nganterin Ustaz Aisyah pulang kok. Anissa sayang, kamu tuh masih sakit. Kamu pergi sih sayang sih. Gak kok, Tante. Anissa kan juga perlu jalan-jalan. Biar Anissa cepat semua. Tapi kamu jangan cepat-capek ya, sayangnya. Nanti sakit tonton parah. Sip, Tante. Buat aski ya. Saya pamit pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, nanti Anissa duduk di belakang ya. Terus Ustaz Aisyah duduk di depan ya, ayah. Berduaan sama ayah. Iya sayang. Iya. Puasa, puasa. Oh, tomatnya seger banget. Salma. Umi, masak yang enak ya. Kamu tuh harus ingat, kalau orang yang menyiapkan masakan untuk orang yang berbuka puasa, insya Allah dapat pahala. Apalagi orang tersebut juga sedang berpuasa seperti kamu. Ustaz Aisyah kemana sih? Kok dari tadi nggak kelihatan? Ustaz Aisyah sedang mengantar Anissa pulang ke rumahnya. Mungkin sekarang belum sampai. Tapi mungkin dia masih menjelaskan sesuatu sama ayahnya Anissa. Ustaz Aisyah curang banget sih, Umi. Masa ke rumahnya Anissa, Salma nggak diajak. Padahal kan Salma pengen banget ikut ke sana. Pasti nih sekarang nih Ustaz Aisyah lagi seneng banget. Bisa ngeliatin mukanya Pak Irsyat yang ganteng banget. Astagfirullahaladzim. Salma. Kamu ini ya. Makanya Umi tuh nggak ngizinkan kamu untuk ikut. Karena liat kamu tuh udah nggak benar. Nanti kamu di sana bukannya ngurusin Anissa yang sedang sakit, tapi malah sibuk aja ngeliatin ayahnya Anissa. Salma. Hei, Salma. Umi. Yee, ngelamun lagi. Kamu tuh inget ini bulan puasa. Maaf, Umi. Udah, masak lagi ya. Tadi aku dengar di stiji sama anak-anak lainnya menjungukin Anissa. Malah sekarang dia lagi mau ngumpulin uang buat beli kue. Gue penting banget sih ngejungukin si Anissa. Nanti dia mau tambah belagu lagi sama kita. Eh Andin, seru juga tuh keliatannya. Kita jungukin Anissa sekalian jalan-jalan. Gimana? Mau nggak, seju nggak? Iya, aku mau. Aku mau. Kalian sekalian malah kayak begini sih? Apa jangan-jangan kalian mau jadi temennya si Anissa lagi? Gue, Andin, bukan gitu. Kita itu mau ke rumah Anissa untuk ngacak-ngacak rumahnya Anissa. Biar Anissa dimarahin sama ayahnya. Gimana? Pinter juga kamu, Husna. Sayang, kita cari mainan yang lain, yuk. Oh, setengah lagi. Suh. Yaudah, sini. Ayo bawa sini, sayang. Yaudah, Husna aja deh yang bawa. Husna aja kan lebih pantas. Saya laki-laki nggak pantas buah boneka. Yaudah, yuk. Sayang. Ayo, sayang, tembak, tembak. Ah, ayo, ayo. Sayang, tembak, ini pujuk, ini pujuk. Sayang. Tembak, tembak, tembak. Sayang, akhirnya pujuk temuin kamu di sini. Tampak, tembak, tembak, tembak. Sayang. Sayang, ini kan cuma pesel main-mainan, sayang. Takutannya. Bereset, enggak lucu tau. Ren, kamu kok bisa ada di sini? Iya, sayang. Tadi setelah sekian bilang, katanya kamu dah ingin ajak main Anissa ke sini. Jadi, ya, besok ke sini aja. Aku hauskan banget sama kadang Anissa, sayang. Aku mau tau kabarnya dia. Tapi, terusnya gak bilang tuh sama aku kalau mau pergi sama cewek lain. Ren, kenalin ini Ustazah Isya. Dia tuh yang ngajarin Anissa di Santret. Ustazah. Kenalin, ini tuh Renata, temen saya. Lebih tempatnya itu dengan Anissa. Dan sebentar lagi, pembentangan sedang menik. Sejauh kapan, ya? Ada guru sekolah yang ikut-ikutan main sama keluarga muridnya. Maaf. Sebenernya, saya gak berniat untuk ke sini. Tapi tadi, pas nganterin Anissa, Anissa mengajak saya mampir ke sini. Anissa, sayang. Kamu main sama tante, yuk. Kita main kemana aja tuh. Soalnya tante paling sering main di sini lho. Gak mau. Rasih banget, Niana. Udah dibaiki malah muncak. Bener-bener gak tau diri. Kalau disaatnya ada, udah habis, Niana. Sayang, kita cari mainan lain, yuk. Biar Anissa aja main sama ibu gurunya, ya. Kamu main sendiri aja, ya. Aku kan lagi ngawasin Anissa. Gak enakan kalau aku titipin Anissa sama Ustaz Aisyah. Iya, kontak. Anissa kan kesini sama ayah. Jadi Aisyah mainnya sama ayah. Sayang, kan mumpul lagi di sini, jadi kita bisa cari mainan lain, yuk. Tante Renata ngurusaka cara main ku aja. Ustaz Aisyah, nanti saya antren sampai pesantrennya. Maaf ya, Pak. Saya jadi ngerepotin. Gak apa-apa, Kak Ustaz Aisyah. Ustaz Aisyah, ayah boleh kau menikah lagi? Tapi Bundanya harus soleha. Baik hati, terus perhatian sama Anissa. Kayak Ustaz Aisyah. Sayang, nanti kita langsung main magi ya, sayang. Soalnya aku belum pulang main sama Anissa. Anissa kan perlu istirahat. Lebih baik kamu aja main ke rumah, ya. Hmm, oke. Gak apa-apa, kusahin. Pokoknya selama ada kamu sama Anissa, aku pasti bakalan senang. Dimanapun tempatnya. Harusnya, tadi aku nolok tawaran Pak Irsyad. Kalau aku pulang sendiri, aku kan gak perlu diatrain ata mesra-mesraan sama Pak Irsyad. Astagfirullahaladzim, kenapa aku selalu merasa cemburu kalau melihat Pak Irsyad dekat sama wanita lain? Dia itu kan bukan siapa-siapanya aku. Ustaz Aisyah, gimana? Senang gak jalan sama Anissa? Senang? Kamu senang gak? Anissa sih senang banget bisa jalan-jalan sama Ustaz Aisyah dan Ayah. Kalau Bu Salma tahu, kalau kita jalan-jalan ke mal terus main game, dia pasti marah banget sama kita. Kayak gini, Anissa, gimana sih? Kok Bu Salma gak diajak ke mal? Padahal Bu Salma pengen banget bisa jalan-jalan. Apalagi makan gimul. Gitu, Ayah. Ibu Salma tuh yang orangnya gemuk, bukan? Iya, iya, iya. Betul. Ibu Salma tuh orangnya lucu, ya? Sayang, setiap Ayah ke pesantren, Ibu Salma tuh pasti langsung nyomperin Ayah. Ayah, kata Bu Salma, Ayah itu keren banget, terus ganteng. Kata Bu Salma, Bu Salma pingin banget punya pacar mirip kayak Ayah. Tapi, Ayah gak kembar, kan? Ya, enggak lah, sayang. Yaudah, kalau gitu sekarang, kita pulang yuk. Ya, Ustazah. Anissa kayaknya sengaja ngomongin orang yang aku gak kenal. Hmm, biar aku gak bisa nimbang. Kayaknya dia pengen banget deketin burunya sama Ayahnya. Tapi, aku gak akan pernah melepaskan Irsyad. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum, Umi. Ada apa kalian kesini kok rame-rame? Kita kesini mau bilang sama Umi kalau kita mau nyungi Anissa. Kita semua rame-rame mau datang ke rumahnya Anissa. Maksudnya mau ngibur si Anissa supaya dia gak sedih lagi. Menurut Umi, kalian lebih baik gak usah ke sana. Tapi, lebih baik kalian berdoa aja untuk Anissa supaya cepat sembuh, ya. Tapi, Umi, kalau kita langsung datang ke sana, pasti Anissa lebih senang. Iya. Dan kita juga ada bahan kue buat dia. Iya, Umi. Anak-anak benar. Lebih baik anak-anak langsung ngejenguk ke rumahnya Anissa. Ya, biar dia gak kesepian terus cepat sembuh. Sekalian, seratu rahmi sama keluarganya Anissa. Islam kan mengajarkan kita untuk memperatali seratu rahmi. Bener kan, Umi? Nanti biar sama deh yang ngantri anak-anak. Insya Allah gak nyasar deh. Kalian boleh ikut ngejenguk Anissa. Alhamdulillah. Tapi ingat ya, gak boleh nakal di sana. Nanti Umi akan bilang sama Mam Bonteng untuk antar kalian dengan mobil Yayasan, ya. Makasih ya, Umi. Umi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Umi, boleh ya kita ikut ke rumahnya Anissa? Soalnya, kita mau minta maaf sama Anissa, Umi. gara-gara, gara-gara Andin kan kepala Anissa jadi bocor, Umi. Andin ngerasa bersalah banget, Umi. Aduh, dedek, kalian gak usah ikut ya. Kalian disini aja. Nanti bukan yang ngehibur Anissa malah ngajakin berantem lagi. Kita gak akan bikin masalah, Bu Salma. Kita mau minta maaf. Boleh ya, Umi? Ya, Umi. Aku mau minta maaf sama Anissa. Kalau kita gak minta maaf langsung sama orangnya, pasti kita akan selalu merasa bersalah, Umi. Boleh ya, Umi, ya? Ya, Umi, boleh ya. Kalau kalian memang liatnya untuk minta maaf, Insya Allah, Umi akan izinkan kalian untuk menengok Anissa, ya. Tapi ingat, kalian gak boleh buat masalah di rumah Anissa. Harus jaga sikap, ya. Insya Allah, Umi. Yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Renata. Anissa, gimana tadi saya yang jalan-jalannya? Senang. Senang banget, Tante. Apalagi perginya sama Ustazja Aisyah. Seperti Bunda Anissa sendiri. Anissa. Nissa pingin banget bisa punya keluarga lengkap. Punya ayah, bunda. Emangnya, Anissa pengen punya bunda lagi, ya? Ayah, boleh nikah lagi, saya? Ayah, boleh kok menikah lagi? Tapi bundanya harus oleh hal. Baik hati, terus perhatian sama Anissa. Kayak Ustazja Aisyah. Ustazja Aisyah baik banget sama Anissa. Resip banget nih, anak-anak. Dari tadi muji-muji Anissa terus. Tapi aku nggak boleh kelihatan bete di depan Irisya. Jangan sampai dia marah sama aku. Anissa pingin punya bunda yang kayak Ustaz Aisyah? Ya, Tante. Anissa nggak mau Tante Renata jadi bunda Anissa. Kalau Anissa nggak mau Tante Renata adalah pergi kok ninggal dari papa kamu. Aku rela kau, Syed. Pergi dari kehidupan kamu. Aku nggak mau maksain Anissa buat terima aku. Assalamualaikum. Renata, tunggu, Ren. Hanissa. Mas. Kamu tuh bener-bener kelewatan, Hanissa. Kamu udah bikin perasaan Tante Renata sedih. Kamu tahu kan kalau sekarang ayah dan Tante Renata tuh sedang dekat. Kamu tuh harusnya bisa ngehargain perasaan Tante Renata, Hanissa. Kalau Irsyad emang cinta sama aku, dia pasti ngejar aku. Aku yakin sebentar lagi pasti dia keluar. Mas Irsyad? Hanissa? Hanissa? Kamu jangan pergi gitu aja dong. Kita kan bisa ngomongin masalah ini baik-baik. Renata. Kamu jangan pergi dalam keadaan marah ya. Kita selesaiin dulu masalah kita. Kamu jangan ngambuk seperti itu. Hanissa kan masih anak kecil. Dia suka ngomong sembalangan. Maafin Hanissa ya, sayang. Aku tuh baru sadar kalau ternyata cinta kamu itu tulus sama aku. Kamu rela ngorbanin kebagian kamu demi kebagiannya, Hanissa. Sikap itu tuh bikin aku tambah sayang sama kamu, Ren. Aku mohon kamu jangan pergi dari kehidupan aku ya. Kita bisa cari sama-sama jalan keluarnya kok. Sejak kecil tuh Hanissa udah tinggal di pesantren. Jadi wajar aja kalau dia sangat dekat dan ustazah Aisyah. Aku yakin kok, kalau kamu mau mendekatkan diri dan menghabiskan banyak waktu dan Hanissa, pasti Hanissa bisa terima kamu. Kamu mau kan mendekatkan diri dan anak aku, sayang? Aku mau melakukan apapun demi kamu sama Hanissa. Tapi kayaknya nggak sekarang ya? Soalnya kasihan. Hanissa pasti masih capek. Sebaiknya sekarang aku pulang aja ya. Kalau gitu kamu sekarang aku antar pulang ya. Ayah, cipetan! Ayah, cipetan! Ayah, cipetan! Ayah, cipetan! Ih, cipetan! Anissa ayo doang keluar, sayang. Nggak mau ah! Anissa masih sedih, Tante Tazkiah. Anissa nggak mau keluar. Anissa nggak mau ketemu sama ayah. Sayang, mending kamu sekarang keluar dulu deh. Kalau kamu nggak keluar, kamu nggak tahu loh siapa yang datang. Yuk! Nggak mau! Paling-paling nggak mau ketemu sama aku, Tante Renata. Pokoknya Anissa gak mau ketemu sama Tante Renata juga Kita kesini mau menjaga kamu Buka pintunya An Anissa Assalamualaikum Anissa Waalaikumsalam Anissa, kita kesini Biar kamu seneng Kita mau hibur kamu Supaya kamu luka sembuh Biar kamu gak sedih lagi Makasih semuanya Tadi Anissa sampe sedih Tapi sudah teman-teman Anissa datang Anissa gak sedih lagi kok Ini kue untuk kamu Mudah-mudahan kamu suka ya Iya An Makasih Anissa, ini ada coklat buat kamu Maafin aku ya Aku udah sering marahin dan ngejahilin kamu Tapi aku selalu berdoa kau buat kamu Supaya kamu luka sembuh Ya Anissa, kamu gak boleh sedih lagi Makasih semuanya Kalian seharusnya gak boleh repot-repot Oh, gak apa-apa Ya gak apa-apa Kan sekalian Cilaturahmi Sama Pak Irsyad Wah, betul Terus, kenapa Jadi pada ngumpul semua di pojokan begini Jadi kayak undur-undur Udah dah, mendingan pada duduk semua ya Di ruang tamu Anggap aja rumah sendiri ya Iya Maafin Kalau begitu kan Bagus ruang tamunya Anissa, coklat dari kita dimakan dong Iya Anissa Rumah Anissa besar banget Kita boleh kan main-main disini Boleh Boleh Kita ke halaman belakang yuk Kalau mau berenang Boleh aja kok Yaudah sayang Mendingan coklat sama kuenya Anissa bawa ke dapur aja ya Nanti biar bibi yang bawa yang kesini Dan biar semuanya bisa nyobain juga Iya Tanta Mamang mau coklatnya ya Boleh dong, Mam Yuk Bersambung ya Hati-hati ya Bisa tunggu mama ya Pasti kamu seneng banget Di rumah ayah kamu Yang besar dan mewah ini Iya Kalau mau bermain Tidak usah ke taman kompleks Rumah kita aja Gak segede kamu An Kita main yuk Yuk Tidak usah ke taman kompleks Ya Ya Disti 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 Aku tidak sementara Iya Iya Terus Tidak usah Eh Ayinannya enak banget ya Ya Zizi Disti Gantian dong, aku juga mau main nih Taduh dulu dong Kita kan baru main Cepetan turun atau enggak aku jorakin biar pada jatuh Ih cepetan turun Cepetan Lih Cepetan Lih Lih Burun Lih Burun Aw Hahaha 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 Hadeh Hadeh dulu dong, jangan nangis terus Kan enggak enak kalau dilihat sama teman-teman yang lain Kemudian bagaimana sih? Bah, aku sakit kok aku malah enggak boleh nangis Hahaha Hadeh 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 lagi kena musim, mbak Jangan diketawain, tapi dibantu berdiri Hadeh Hadeh, maafin aku ya Hadeh, saya benar Bantu berdiri yuk Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekarang enggak kebeli tuh, yang namanya rumah Hehehe Kadang-kadang sih, suka kebayang Amang ngarepin tuh, yang namanya dapet lotre Astaghfirullahaladzim, Mam Bonteng Lotre itu kan haram, sama aja sama berjudi Kalau saya sih amit-amit makan uang haram Bukannya jadi daging malah jadi masalah nanti jadi penyakit Istighfar, Mang Ah Istighfar Iya, Masya Allah Astaghfirullahaladzim Makasih ya, kalau Nesalma udah ngingetin Mamang Hadeh Mamang jadi makin cinggir Aduh, percama mulu sih, Mang ya Toilet dimana ya, Mang ya Hah? Nesalma Hamil 8 bulan nikah Bang sih, amigin, Mang, amigin Nesalma hamil Nesalma hamil Nesalma hamil Nesalma hamil Hah? Nesalma hamil Hamil Nesalma hamil 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 Sayang, temennya jangan ajak layak larian dong Lagian kamu kan harus istirahat Maaf ayah, Anissa nggak sengaja Temen-temen Anissa datang kesini untuk ngejengok Anissa Untuk bikin Anissa semangat Maaf ya, Om Iya, Om Iya, Om, kita minta maaf ya Om seneng kok kalian bisa datang kesini buat jengok Anissa Tapi kalian jangan main lari-larian ya Nanti kalau kalian jatuh terus sakit seperti Anissa gimana? Lebih baik Sekarang kalian main boneka atau main games ya Studio Yeay Amigin Ustazah, saya mau nanya Tidak 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 Amigin Tidak Tidak Sekarang kita coba baca surat Al-Alak 1-5 bareng-barengnya yakin Nijin teman Tidak 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 Yeay! Kamu hebat, sayang. Ayo lagi dong. Ustazah, Irsyad. Nanti saya antren sampai pesan trennya. Maaf ya, Pak. Saya jadi nge-repotin. Gak apa-apa, Ustazah. Ustazah, saya mau nanya. Iya, Irsyad. Ustazah, nama saya bukan Irsyad. Nama saya, Lina. Apa jangan-jangan Ustazah lagi ingat sama pacarnya, ya? Kenapa aku jadi sering ingat sama Pak Irsyad, ya? Apa jangan-jangan aku mulai jatuh cinta sama Pak Irsyad? Ustazah, maaf tahu nih. Irsyad itu kan nama ayahnya Anissa. Ustazah, Isah suka ya sama Pak Irsyad. Ustazah, jangan mikirin yang enggak-enggak dong. Kata Umi, kan kita gak boleh mikirin yang enggak-enggak. Apalagi mikirin yang sama cowok lagi. Ustazah gak mikirin yang bukan-bukanku? Gak mikirin apa-apa? Mungkin Bu Salmanya bercanda. Loh, kok Ustazah Isah jadi nyalahin Bu Salmanya? Kan tadi Ustazah Isah sendiri yang salah sebut jadi Pak Irsyad. Lagian, kalau Ustazah Isah emang beneran suka sama Pak Irsyad, gak apa-apa kok, rela Bu Salmanya. Habis kalau dipikir-pikir nih ya. Nih, Ustazah Isah itu kan cantik ya. Pak Irsyad itu ganteng, lagi, cocok gitu ya. Eh, pokoknya gak apa-apa kalau misalnya Ustazah Isah beneran suka Bu Salmanya ngeduki. Anak-anak, ngajinya kita terusin besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, kenapa saya jadi manggil Irsyad? Anissa, kamu kok belum mandi sih? Nanti kamu terlambat ke pesantren. Emangnya kamu mau dihukum lagi sama Umi gara-gara kamu kesiangan? Ayah, Anissa masih lemas. Anissa di rumah dulu ya. Baru besok Anissa balik ke pesantren. Mas, yaudahlah. Biarkan aja Anissa istirahat lagi sehari di rumah. Kesian kan kalau pulang dalam keadaan kayak gitu. Yaudah, Anissa. Hari ini kamu boleh gak pergi ke pesantren. Tapi lain kali kamu jangan males-malesan ya. Karena ayah tuh gak pingin nilai kamu jadi turun gara-gara kamu keselingan gak masuk. Iya, ayah. Selamat pagi semuanya. Halo, Taskiah. Kamu tuh menisih datang pagi-pagi? Aku sengaja datang pagi-pagi kesini karena aku mau ngajak Anissa jalan-jalan ke mall. Aku pengen mendekatkan diri sama Anissa. Sayang, kamu mau kan jalan-jalan sama Tante Renata? Hari ini tuh Anissa gak pergi ke pesantren. Jadi kalian berdua bisa menghabiskan waktu di mall. Anissa, ayah pengen kamu jadi lebih deket dan akrab dan Tante Renata. Jadi sekarang kamu siap-siap ya. Anissa baru ingat kalau Anissa ujian hari ini. Jadi Anissa balik ke pesantren dulu ya. Nanti kalau nilainya turun gimana? Mas, yaudah berin aja. Mungkin Anissa baru ingat kali kalau hari ini tuh ada ulangan di pesantrennya. Jadi gak apa-apalah ya? Anissa, kamu tuh gimana sih? Tadi kamu bilang kamu gak akan pergi ke pesantren. Sekarang aku berubah lagi. Iya, ayah. Anissa baru ingat kalau Anissa ada ujian. Sekarang Anissa mani dulu ya. Gak apa-apa kok kalau memang Anissa ada ujian. Kan masih banyak waktu. Mungkin weekend nanti aku bisa jalan sama Anissa. Lagian kasian kan kalau sampai mengganggu pelajaran Anissa? Ya. Anissa, sekarang kamu bisa menghindar dari aku. Tapi aku gak akan menyerahat gitu saja. Aku akan terus berpura-pura baik di depan Irsyad. Biar aku bisa cepat menikah. Anissa tahu sifatnya Tante Renata itu jahat. Dia cuma pura-pura baik di depan ayah. Tapi waktu itu, dia merah-merahin Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu lemes banget? Kamu masih sakit, sayang. Kamu habis berantem lagi sama teman-teman kamu? Kalau kamu bukan berantem, terus kamu ngapain? Iya, kok diem aja. Biasanya kamu ngeceh, terus kayak burung bel. Anissa lagi sebel sama Tante Renata. Masa pagi-pagi udah dateng ke rumah Nissa? Mau ajarkan Nissa kemu. Dia ajarkan Nissa karena dia mau tambah akrab sama Nissa. Padahal Anissa gak mau akrab sama Tante Renata. Anissa sayang. Kalau menurut Ustazah, kamu pergi aja sama Tante Renata. Tante Renata itu sebenarnya niatnya baik banget. Dia pengen banget jauh lebih deket sama kamu. Seperti kata pepatah. Tak kenal, maka tak sayang. Karena kamu gak kenal sama dia. Makanya kamu gak suka sama dia. Ya mungkin aja, kalau kamu sering jalan-jalan sama Tante Renata, kamu kenal baik sama dia. Jadi pandangan kamu terhadap Tante Renata bisa berubah. Dan satu lagi, kamu gak boleh menghakimi seseorang tanpa kamu kenal dulu sifatnya. Nah Nissa tau sifatnya Tante Renata itu jahat. Dia cuma pura-pura baik di depan ayah. Tapi waktu itu, dia merah-merahin Anissa. Anissa gak mau jangan berduaan sama Tante Renata. Astagfirullahaladzim. Anissa, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kalau kamu menunduk orang seperti itu, sama aja namanya kamu fitnah. Kau masih ingat kan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Yang artinya, bahwa fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Jadi kamu gak boleh ya, fitnah orang lagi kayak gitu. Ustazah minta, kamu harus jaga keomongan kamu ya. Ya Ustazah. Saya menjemput Anissa karena saya yang mengajak Anissa jalan-jalan. Sebentar lagi kan saya akan menjadi ibu Anissa. Jadi, saya hanya ingin menekatkan diri pada Anissa. Astagfirullahaladzim, Tante mukanya kenapa? Kamu kenapa Ren? Muka kamu kok memar kayak gitu sih? Anissa, Umi gak mau kalau kamu menduduk orang sembarangan. Itu fitnah. Memangnya kamu punya bukti. Kalau Andin itu yang mencuri kuenya ibu Salma. Kau terbuatku memintamu, Kau beriku bahagiamu. Jadikan aku selamanya, hambamu yang selalu bertawa. Amboniku yang malamu, yang sering melupakanmu. Setelah kau membuatkan karunyamu, dalam sunyi aku bersuju padamu. Terima kasih telah menonton!